Bangun Bangun Siapa bilang sukses itu mudah? Percayalah, kesuksesan tidak dibangun dalam semalam atau tiba-tiba dan Anda langsung bisa menikmatinya. Kesuksesan tidak akan datang karena belas kasihan dari orang lain. Jika ingin sukses dan menjadi orang hebat, jangan biarkan dirimu dikendalikan oleh 5 hal ini. Pertama, kegagalan masa lalumu. Kedua, pendapat orang lain. Ketiga, merasa tidak mampu dan tidak yakin. Keempat, selalu membuat alasan. Kelima, uang. Pertama, kegagalan masa lalumu. Kamu bukan lagi bermimpi. Jangan sekali-kali izinkan masa lalumu mengendalikanmu hari ini apalagi masa depanmu. Apapun yang telah terjadi, kamu harus melepaskannya. Tinggalkan dengan berani masa lalumu di belakang. Tinggalkan masa sakit, kegagalan dari masa lalumu di belakang. Tanyakan apa kuasanya, mengapa harus menghancurkan hidupku hari ini dan masa depanku. Segera, segera. Tinggalkan kesuraman masa lalumu dan hanya ambil sisi positifnya saja, supaya tak menghalangi cahaya cerahnya masa depanmu. Masa lalumu telah berlalu. Apapun yang terjadi, apakah itu tidak adil? Kejal, gagal, apapun masalahnya, menghidupkan kembali peristiwa itu tidak ada gunanya bagimu. Jika seseorang melakukan kesalahan padamu, satu-satunya cara untukmu menang adalah, melepaskannya dan tinggalkan. Jika kamu hidup dalam kebencian, mereka akan menang. Jika kamu hidup dalam cerita korban, mereka akan menang juga. Jika kamu ingin menang, lepaskanlah masa lalumu dan fokus membangun masa depanmu. Mulailah sekarang dan bertindaklah. Kedua, pendapat orang lain. Ingat kamu adalah tuan atas dirimu sendiri bukan orang lain. Jadi hal yang paling penting adalah apa yang kamu pikirkan tentang dirimu, bukan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Jangan biarkan kata-kata negatif yang akan menjatuhkanmu. Tapi berikan kata-kata positif buat diri sendiri agar semangatmu terus berkobar. Kamu harus bertindak yang terbaik bagi dirimu, bukan apa yang dianggap terbaik oleh orang lain. Kamu adalah tuan bagi dirimu sendiri. Ketiga, merasa tidak mampu dan tidak yakin. Jangan izinkan dirimu dikendalikan oleh perasaan tidak mampu dan tidak yakin. Perasaan ini akan membuatmu jatuh dan jatuh. Hal ketidakmampuan dan yakin mungkin telah membatasimu tanpa kau sadari, yang telah mengkondisikanmu sejak usia muda dan sepanjang hidupmu. Bila kamu merasa tidak yakin dan mampu, katakan pada perasaanmu untuk diam dan diam. Pikirkan tidak ada yang tidak mampu kamu lakukan. Tidak ada yang tak bisa kamu miliki. Tidak ada seseorang yang tak bisa kamu tiru. Jika kamu percaya pada dirimu, jika kamu percaya segalanya mungkin, semuanya akan menjadi mungkin. Jika kamu merubah keyakinanmu yang terbatas menjadi tak terbatas, maka dirimu dan potensimu juga akan menjadi tak terbatas. Maka segalanya menjadi mungkin dan keajaiban akan besertamu. Seperti pepatah, Bila orang lain bisa, saya pun harus bisa. Selagi dirinya masih makan nasi bukan batu, dia bisa, saya pun harus bisa. Keempat, Selalu membuat alasan. Selalu ada seribu alasan buat diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Apapun dan sebaik apapun alternatif yang diberikan kamu akan selalu melakukan alasan buat sendiri. Tinggalkanlah alasan, alasan untuk dirimu sendiri. Cobalah melakukan dengan langkah terkecil. Maka semuanya akan beda. Inilah mengapa sebagian besar orang gagal meraih bahkan mempertahankan kesuksesannya, karena alasan-alasan lebih banyak daripada action. Segeralah tinggalkan semua alasan dan fokus pada action. Kelima, Uang. Ini bukan berarti Anda tidak boleh kaya. Ini bukan berarti uang itu jahat. Kamu dan aku sama-sama tahu hal-hal hebat apa yang dapat kamu dan Anda lakukan. Dan seberapa banyak orang yang bisa kamu bantu dengan uang. Uang adalah penting tapi bukan segalanya. Tapi jika kamu memilih sesuatu karena faktor seberapa banyak uang yang akan diterima, kamu baru saja membuat keputusan yang salah. Tetapi buatlah keputusan menggunakan kata hatimu dengan tujuan dan niat mulia untuk melayani sesama. Ketika kamu benar-benar mengikuti kata hatimu dan dengan tulus memberikan jiwamu, maka uang akan datang kepadamu. Uang akan datang lebih banyak daripada yang kamu harapkan. Kamu bukan dikontrol oleh uang tetapi kamu yang mengontrol uang. Bebaskan dirimu dari kelima kendali di atas, maka kesuksesan dan kebahagiaan akan bersamamu. Sepenuhnya. Terima kasih, please subscribe untuk mendapatkan motivasi terbaru dalam membangun hidup sukses dan bahagia. Terima kasih.